selamat menikmati 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 seperti di awal dijelaskan kita harus menganalisis menggali informasi dan kemudian menganalisis informasi tersebut untuk produksi formaldehid ini kita fahami ada 3 proses utama untuk pembentukan formaldehid proses pertama adalah dikenal dengan proses formox yaitu formaldehid dari methanol oksidation methanol terlebih dahulu di favorisasi diuapkan pada suhu 250 derajat sampai 500 derajat celsius oksidasi methanol sangat efisien untuk proses ini menggunakan katalis air iron oksid metal oksid oleh karena itu proses ini banyak digunakan saat ini untuk produksi formaldehid proses yang kedua adalah proses yang menggunakan katalis silver sehingga dikenal dengan silver proses proses ini adalah proses yang menggunakan reaksi dehidrogenasi dari methanol kalau proses pertama methanol oksidation ini adalah exotermis maka proses dari methanol dehidrogenasi dehidrogenasi adalah endotermis yang terjadi melalui dua tahap reaksi yang pertama adalah dikompresi terlebih dahulu secara sempurna kurang lebih 700 derajat celsius kemudian konversi sebagian proses berikutnya adalah proses oksidasi parsial dari methanol menghasilkan formaldehid pada temperatur 600 derajat celsius proses ini tidak populer tapi proses ini sangat berpotensi mengurangi bahan baku karena methanol bisa langsung dikonversi secara oksidasi parsial menjadi formaldehid tanpa melalui tahap atau ruse atau rute pembentekan methanol sehingga prosesnya lebih memiliki potensi bahan baku yang lebih murah dibanding proses kedua ini dibanding proses pertama yang memang sudah large scale plant atau scale kapasitas banyak proses yang kedua ini umumnya digunakan untuk proses-proses dengan kapasitas rendah sementara proses pertama ini lebih banyak dipakai karena memang oksidasinya sempurna sehingga formaldehid yang di hasilkan juga lebih murni murni yang tinggi proses kedua ini lebih banyak dipakai apabila dengan kapasitas rendah dan kompleksitas peralatan juga lebih rendah tentunya karena dehidrogenasi disini adalah oksidasi yang kita paham akan membutuhkan kompleksitas lebih tinggi demikian tentang bagaimana cara membandingkan proses dari sebuah produksi bahan kimia sehingga sebagai contoh adalah formaldehid ini sehingga dari ketiga proses ini kita analisa lebih baik di dalam yang mana pada akhirnya digunakan untuk proses produksi bahan kimia yang kita rancang publiknya demikian terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh